Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi saya mau kita paham bahwa original tidak bisa dibandingkan dengan apapun Karena dia original yang terbaik dari versinya Tapi kalau kamu KW1 perbandingan kamu selalu originalnya Artinya kamu selalu kalah dibandingkan yang original Jadi kemarin saya juga udah bahas Kalau kita membangun pelayanan kita, kehidupan kita Dengan identitas orang lain Kita gak akan pernah bisa berhasil Kenapa? Kamu gak bisa ngerjain sebaik yang dia kerjakan Saya suka kenapa AOC Jakarta jalan terus udah bertahun-tahun Tapi kita tetap kuat Karena kita punya warna Tapi kalau kita mencoba untuk jadi seperti pelayanan orang lain Misalnya kita AOC Jakarta ingin jadi seperti GPCC gitu kan Atau ingin jadi seperti AOC Bandung gitu kan ya Kita gak akan pernah ketemu Kenapa? Karena kamu dipanggil untuk jadi versi terbaiknya diri kamu sendiri Selama kamu mau jadi seperti ini Berarti kamu cuma KW1nya itu KW1nya AOC Bandung KW1nya GPCC Kita cuma jadi KW Dan gak akan pernah keluarkan warna yang Tuhan mau Supaya kita bisa keluarkan Sebab saudara masih paham Tuhan itu ala multidimensional Jadi dia itu punya kesukaan Mewarnai dunia ini dengan warna yang sangat berbeda Makanya dia ciptakan warna itu banyak banget Kalau saya yang ciptakan warna Kalau saya jadi Tuhan mungkin warnanya cuma paling hitam putih Kalau saya Kemarin kita mau coba Evelyn mulai ngomongin Ini masih bikin ini Korden warna ini warna ini Saya tuh gak kebayang warna-warna dicampurin ke ini Gak kebayang gitu Karena Itu bukan talenta saya Ngeliat sebuah kain dan bayangin bentuk jadi kayak apa Itu bukan bagian saya gitu Saya gak ngerti Apalagi kemarin aku sama ko Robby juga Cari baju, bahan baju Dari sekian banyak gitu gak kebayang Yang saudara bingung mau jadinya kayak apa Gitu ya Tapi saudara masih paham Warna tuh diciptakan Tuhan banyak banget Karena memang Tuhan tuh suka warna Tuhan suka kalau kita bisa belajar menemukan indahnya diri kita masing-masing Amin Hari ini kita lanjutkan Satu Timotius 1.18 Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu Supaya dikuatkan oleh nubuat itu Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik Dengan iman dan hati nurani yang murni Supaya dikuatkan oleh nubuat itu Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik Jadi Paulus ini memberikan sesuatu kepada Timotius Bahwa nubuatan yang pernah dikasih kamu itu Pakai itu sebagai sumber kekuatan kamu Untuk memperjuangkan perjuangan yang baik Ya Dengan iman dan hati nurani yang murni Saudara Saudara mesti ngerti Hati nurani yang murni Dengan iman yang kuat Itu berhubungan erat Hati nurani yang cemar Karena banyak kompromi dengan dosa Tidak akan pernah bisa menghasilkan iman yang kuat Bukannya artinya berarti Wah terlalu berarti sempurna banget Enggak-enggak Tapi Anda mesti tahu dalam kerajaan Allah Iman yang kuat akan bekerja lebih baik Dengan hati nurani yang kuat Sebab kalau kita kompromi Saudara hati nurani kita itu tainted Kita sendiri tahu kita cemar Kita sendiri tertuduh Sebenarnya enggak terjadi Cuman kita menuduh diri kita sendiri Ketika kita kompromi dengan sesuatu Sehingga imanmu tidak akan pernah kuat Kamu enggak akan pernah bisa memperjuangkan Perjuangan yang baik Kalau kamu enggak punya iman Dan hati nurani yang murni Istilahnya itu karena mereka berhubungan Enggak cukup kita punya iman doang Tapi hidupnya sembarangan Tapi enggak cukup juga kita cuman punya Hidup yang baik Tapi enggak ada iman Dua-duanya perlu sesuatu yang Berjalan berdampingan Ya itu pertama Tapi yang saya mau fokuskan hari ini Adalah kalau Anda baca dalam bahasa Indonesia begini Take the prophecy as a weapon For your spiritual warfare Kita ini Saya percaya disini banyak banget Yang udah ngerti tentang peperangan rohani Tapi sadar enggak sih Nature Sifat dari peperangan rohani tersebut Cara menangin ya Enggak dengan cara pikiranmu sendiri Bukan dengan Bukan ini, bukan ini Kamu mesti ngerti Ada sesuatu yang Tuhan bilang Perjuang pakai nubuatanmu Sebagai senjata Untuk berperang Kalau Bill pernah ngomong begini Saudara Nubuatan itu apa? Nubuatan itu Tuhan Karena dia ini Tuhan tidak terbatas sama waktu Si Bill waktu itu di WHI ngomong begini Karena Tuhan tidak terbatas sama waktu Dia jadi pergi Ke masa depanmu Ngeliat kamu masa depannya jadi seperti apa Terus dia bawa Masa depanmu dalam bentuk kata-kata Dan dia berikan kepada kamu sekarang Jadi misalnya saya Tuhan Karena saya tidak terbatas sama waktu Kita kan manusia semua terbatas sama waktu ya Tidak ada yang Bolak-balik pakai mesin waktu kan Tidak ada kan setiap kita Bukan Doraemon yang bisa pergi Bolak-balik ke masa depan Tidak kan Misalnya gini Saya Tuhan Dia Robi Dia terbatas dengan waktu Saya tidak Karena saya Tuhan Jadi saya Sekarang Robi disini Saya pergi ke masa depannya Robi Karena saya Tuhan Suka-suka saya gitu kan Ngeliat Robi jadi apa Desain rancangan saya Untuk dia apa Terus saya ambil itu Dalam bentuk kata-kata Lalu saya berikan kepada dia Sekarang Itu namanya nubuatan Kalau dengan kata-kata Itu kata Bill Tapi dengan kata-kata saya Saya suka menyimpulkannya begini Itu ibarat Tuhan ngomong kayak gini Eh bro Tuhan juga ngomong bro-broan kadang-kadang Eh bro Gue mau bawa lo kesini Tapi lo gak bakal bisa sampai sini Kalau lo gak pakai perlengkapan yang gue sudah berikan kepadamu Sebenarnya itu sifat dari nubuatan Jadi Tuhan berikan kamu Sebuah gambaran Masa depanmu akan jadi seperti apa Berikan sebuah visi Berikan sebuah arahan Karena kita manusia perlu visi Kita perlu sebuah perkataan nubuatan Kita perlu yang namanya arahan Tuhan mau bawa kita kemana Karena orang yang tidak punya visi Muter-muter Gak bakal nyampe-nyampe Tapi selama kamu tau visi Kamu pasti nyampe Walaupun jalan terbata-bata Kalau kamu tau Kamu mau pergi ke Grand Indonesia Dari tempat ini Selama kamu tau kamu mau kemana Kamu pasti nyampe Walaupun kamu gak punya uang Kamu bakal jalan Kamu pasti nyampe Tapi kalau kamu gak tau kemana Kamu gak nyampe-nyampe Ngerti ya saudara ya Jadi Tuhan berikan kata-kata nubuatan Kepada setiap kita Itu sebenarnya sebagai sebuah arahan Tapi selain sebuah arahan Kata-kata nubuatan Atau visi yang Tuhan berikan Mimpi yang Tuhan berikan Pewahyuan yang Tuhan berikan Kepada kamu Tentang masa depanmu Itu selain kompas Tapi juga adalah Senjatamu untuk berperang Senjata kita Propesy is a weapon For your spiritual warfare Kata Paulus Karena kita ini Dari dimana kita sekarang ada Sampai ke tempat dimana Tuhan mau kita ada Itu tuh sebuah perjalanan panjang Tuhan gak buat kamu tiba-tiba sampai kesana Tapi ada sebuah perjalanan panjang Untuk membentuk karakter Untuk membentuk hati Untuk membentuk kesiapan Dan perjalanan itu tidak perjalanan di taman bunga Tapi perjalanan penuh peperangan Yang kamu perlu persiapkan untuk menang Jadi kamu perlu punya senjata Senjatanya apa? Kata-kata nubuatanmu adalah senjata Kata Tuhan Kata Paulus diajarkan kepada Timotius Nah sebetulnya masih ngerti gini Segala sesuatu Kalau saya bilang tentang nubuatan Nubuatan tuh Itu termasuk di dalam nubuatan Adalah nubuatan orang kepada kamu Tapi anda mesti ngerti Selain nubuatan yang kita sering tangkap Anda juga mesti paham Rema juga adalah bentuk nubuatan Rema yang kamu dapat pribadi dari Tuhan Ketika anda baca firman Tuhan Kamu tangkap suara Tuhan Kamu dapat sebuah rema Kamu mau tau gak? Itu bukan cuma sekedar kata-kata biasa Itu senjatamu untuk berperang Sampai kamu bisa sampai kepada panggilanmu Rema Nubuatan Mimpi Kata-kata encouragement Kata-kata hikmat Yang Tuhan berikan kepada kamu Visi yang Tuhan berikan kepadamu Itu semuanya adalah Sifat dari kata-kata nubuatan Dan anda mesti ngerti Dimensi sifat Apa yang namanya kata-kata nubuatan Itu dari dimensi kerajaan Allah Itu bukan sesuatu yang dilahirkan sama dunia Itu sesuatu yang punya kuasa Yang bisa bawa kamu sampai ke tempat Dimana Tuhan mau kamu ada Itu ada kuasanya Karena itu bukan berasal dari bumi Tapi berasal dari kerajaan Allah Nah saudara Kalau anda baca firman Tuhan Kalau saya renungkan Ada dua cara Ini sebenarnya Bill pernah kontain Tapi saya mungkin kupas lebih dalam Ada dua cara yang kita pernah catat Bagaimana seseorang Di hidup jasmani kita Bisa mengakses kerajaan Allah Yang pertama kita buka sama-sama Markus 10 Markus 10 Ada siap belajar hari ini Kok gak ada suaranya sih Gak ada DJ nih kangen Jadi sunyi sepi Markus 10 ayat 15 Firman Tuhan berkata begini Aku berkata kepadamu Saudara baca sama-sama Satu dua tiga Terjemahan bahasa Inggrisnya Begini Siapa yang tidak membuka tangannya Untuk menerima kerajaan Allah Seperti hati seorang anak kecil ini Mereka gak akan pernah bisa mengaksesnya Jadi saudara Kerajaan Allah yang pertama Ada dua cara yang saya tahu Yesus pernah ngomong Bagaimana mengakses kerajaan Allah Yang pertama Adalah memiliki hati Postur Sikap menerima Seperti anak kecil Ya Anak kecil itu bicara apa saudara Anak Anak Seperti anak kecil As a child Bahasa Inggrisnya itu bukan anak kecil Tapi child Child itu anak Bukan anak kecil Tapi anak Ya Kalau anak kecil itu Little child Bahasa Inggrisnya bukan little child Tapi child Ya Ada beberapa terjemahan itu Child doang Jadi Kita harus bisa Bagaimana cara kita mengakses kerajaan Allah Yang pertama adalah Memiliki postur Seperti seorang anak Anak itu bicara apa Anak itu bicara soal identitas Menerima seperti seorang anak Bicara soal warisan Artinya dengan kata lain begini Gak ngapa-ngapain Tinggal nerima Ya Kita tinggal berdiri Nerima Itu satu Tapi Alkitab juga pernah mencatat Satu cara lain Untuk mengakses kerajaan Allah Yaitu di Matthew 11 Ya Ini anda simpen dulu dalam hati Matthew 11 ayat 12 Coba anda baca Matthew 11 ayat 12 Dan saya percaya Karena kita ini Aliran pentakosta Sebagian besar Kita lebih cocok ke yang ini Matthew 11 ayat 12 Sejak tampilnya Yohanes membatis Hingga sekarang Kerajaan surga diserong Dan orang yang menyerongnya Mencoba untuk menguasainya Dalam bahasa Indonesia Kayaknya ini perkataan yang negatif Bayangannya tuh sifatnya negatif Tapi dalam bahasa Inggrisnya begini Kalau saya bacain dalam bahasa Inggrisnya begini The realm of heaven Dimensi kerajaan Allah Sekarang sudah dibuka lebar Dan hanya mereka yang memiliki Hasrat yang gigih Yang bisa mengambil kuasa dari Kerajaan Allah itu Anda ngerti ya Jadi ada sesuatu yang satu Seperti anak kecil Buka senyum Mesem-mesem Terima Ada satu lagi Versi mengakses kerajaan Allah Yang kita semua setuju Kita suka Hajar terus Maju Puasa Hajar Wah gitu Yang mana yang benar Dua-duanya benar Soalnya masih ngerti Memang itu dua hal Dua-duanya tercatat dalam Alkitab Dua-duanya seperti bertolak ke belakang Dengan satu sama lain Tapi saya mau bilang sebenarnya bukan bertolak belakang Tapi dua-duanya adalah untuk dua musim yang berbeda Dua momen yang berbeda Dua saat yang berbeda Anda gak bisa ngerjain dua-duanya sekaligus Gak ada orang yang bisa beristirahat sambil berperang Gak ada Gak ada orang yang bisa berperang sambil beristirahat Gak bisa Itu antara satu Kamu beristirahat Atau kamu berperang Dan itu dua-duanya Ada pada dua musim yang berbeda Anda ngerti gak? Dan saya percaya kita semua gak ada yang bisa bilang Oh saya bagian istirahat Kamu bagian berperang Gak Apalagi kita yang Kita kan AOC imam Saya imam Kamu tentara Bye Kamu mesti ngerti Ada musimnya Dan yang tentara gak bisa bilang Saya tentara berperang terus Kamu imam Gak bisa Itu dua-duanya Ada pada dua musim yang berbeda Ada pada dua waktu yang berbeda Yang gak bisa dikerjakan sekaligus Ngerti ya saudara? Kamu gak bisa ngerjakan dua-duanya sekaligus Tapi itu sebenarnya untuk dua musim yang berbeda Bisa nangkap katakan Amin? Soalnya kayaknya masih bongong Jadi saya ulang-ulang terus gitu Memastikan untuk ngerti Sebelum kita masuk pengajaran Karena ini penting banget Ya Ini untuk dua musim yang berbeda Kenapa? Karena Anda masih ngerti gini saudara Karena mungkin sebagian dari kita Karena saya percaya Ada beberapa dari kita yang lebih suka nerima Kita lebih nyantai Ada beberapa dari kita yang lebih mau Harus lapar Haus Lapar Haus gitu kan Jadi dua-duanya unik Warnanya unik Dan Tuhan suka dua-duanya Ya Tapi Anda masih ngerti Ada satu sisi Contohnya kalau Anda ngerti Anda masih inget gak? Cerita dimana Tuhan bawa keluar umat Israel Melalui seorang pemimpin besar The Great Leader Musa Masih inget gak? Dibawa keluar dari tanah Mesir Dibawa menuju titik Laut merah terbelah Terus intinya mereka Intinya gini saudara Ada satu momen Saya lupa momennya kapan Tapi Tuhan pernah ngomong gini ke Musa Aku tidak akan membawa mereka langsung masuk ke tanah Karena mereka belum siap berperang Mereka baru keluar dari Mesir Kalau mereka ngalamin peperangan Mereka kecil hati Pernah baca gak? Siapa pernah baca angkat tangan? Jadi tahu saya gak buat-buat Ini banyak yang baca gitu ya Jadi Ada Karena saya gak siapin firman Saya lupa Ada bagian Dimana Tuhan Bawa umat Israel keluar Terus ngelihat ke depan Karena dia Ala yang tidak terbatas sama waktu Dia tahu Di depan ada apa Ya Dia lihat di depan Ada peperangan Terus dia lihat ke belakang Ini misalnya saya Tuhan Waduh Di depan ada peperangan Dia lihat ke belakang Aduh ini bocah-bocah Belum siap lagi Jadi Keputusan Tuhan apa? Di bawah muter Masih inget gak? Di bawah muter ke Padanggurun Betul ya? Kenapa umat Israel Di bawah muter ke Padanggurun? Karena mereka belum siap Intinya sih gitu Betul gak? Mereka belum siap berperang Makanya Tuhan bawa puter Ya Tuhan bawa Ke jalan yang lebih jauh Kenapa? Karena kalau gue langsung Bawa mereka Straight Abis Jadi Tuhan bilang Ayo kita muter sedikit dulu Ke Gunung Sinai dulu Ketemu gue dulu Istilahnya gitu Ya Anda masih ngerti Berarti itu sebuah Konsep yang kita masih paham Kalau Tuhan Tidak bawa kamu Muter peperangan Artinya Kamu ada dalam peperangan Yang kamu sudah diperlengkapi Untuk menang Bisa ngerti ya? Kalau Tuhan Gak buat kamu Muter Ya Ada pertempuran di depan Oh kita muter dikit Kalau Tuhan gak bawa kamu muter Berarti Kamu di peperangan dong Betul ya Kenapa kamu di peperangan? Karena Tuhan tahu Kamu sudah diperlengkapi Dengan sangat cukup Untuk memenangkan pertempuran itu Dengan kata lain Saya bilang beginilah Gampangnya Kamu tidak mungkin Ada dalam pertempuran Yang kamu tidak bisa menangkan Kalau Tuhan Bawa kamu masuk Dalam peperangan Atau kalau kamu Saat ini ada Di musim peperangan Musim dimana kamu Bergumul dengan sesuatu Saya percaya Banyak dari kita Juga sedang bergumul Dengan sesuatu Saya mau kasih tahu Itu karena kamu Diperlengkapi Memang sudah pasti menang Kalau dia lihat Kamu pasti kalah Dia gak bawa kamu Kesana Saudara Dia bawa kamu Muter Karena dia Tuhan Yang tahu kapasitasmu Dia yang tahu Apa yang kamu punya Dia yang tahu Apa yang musuh punya Dia yang tahu Sekuat apa Kamu sekarang Anda bisa paham? Di bawah muter Kadang-kadang Tapi dibiarkan lewat Kadang-kadang Jadi kita gak bisa bilang Ikut Tuhan selalu indah Ya indah Tapi deg-degan Kalau Pak Yusak bilang Ngeri-ngeri sedap Kadang-kadang tegang Kadang-kadang pressure Kadang-kadang saya rasanya Pengen capek Lerontok Gitu Tapi kadang-kadang indah Ada masa-masa indahnya Ada masa-masa deg-dekannya Tapi itu indah Menurut saya Kenapa sih Tuhan Perlu bawa kita Lewat peperangan Yang gak enak Saudara masih tahu Ada beberapa hal Yang hanya bisa dibentuk Lewat proses peperangan Contohnya Kalau saya ambil gambaran Gini deh Saudara tahu Dulu saya Dulu saya Sama adik saya Suka banget Miara ayam Saya gak tahu tuh Kapan Dari sejak kapan Ayam Tapi di rumah kita Dulu punya ayam Kecil-kecil Kalau gak salah itu Supir kita Ya Om Pak Hin ya Yang dulu punya ayam Jadi kita punya ayam Nah dulu saya Sama adik saya Senang kalau ayamnya betelor Wah ini betelor Gitu kan Lutuk-lutuk Nah betelor dieramin Dieramin Terus setiap pulang sekolah Dilihatin Gitu kan Nah ada satu masa Si suster Suster kita dulu Bilang Eh ini mau liat gak Telur pecah Mau liat gak Anak ayam lahir Mau-mau Turun-turun Apa telurnya Gue yang gue Dulu saya manggil suster saya Itu Mak Itu udah mau pecah Iya biarin Tolongin aja Mak Tolongin Kasian Karena dia kan Begini-begini Tolornya goyang-goyang Kayak pengen Mecahin Makasian Tolongin Suster saya Ngomong gini Gak boleh Kalau kamu tolongin Dia mati Seru tau gak ceritanya Itu Pernah ngerti ya Kadang-kadang kita ngeliat Dia aduh Kasian Dia begini Kalau kamu tolongin dia Untuk keluar dari telurnya Malah dia mati Karena The fight out of the shell Itu yang buat Ayam itu Bisa kuat Ketika dia hidup Di luar sana Saudara Karena Nanti Masih ingat ya Kalau kamu bantuin dia Keluar dari telurnya Dia gak punya kekuatan Untuk bertahan musimnya Dingin Musimnya Dia lemah Tapi justru karena Dia bergulat Dengan sekuat tenaga Untuk bisa pecahin telurnya Ketika itu pecah Dia bisa bertahan hidup Di dunia yang keras C Anda bisa ngerti ya Jadi kadang-kadang Ada yang indah Yang hanya Bisa dipelajari Dari musim-musim peperangan Ada juga Yang indah Yang hanya bisa dipelajari Dari musim-musim Beristirahat Tapi saya mau kasih tau Gak ada satupun Yang Tuhan bawa Selamanya berperang Terus Dan kamu gak pernah Belajar istirahat Gak mungkin Ada juga musim Dimana kamu akan Diajar berperang Gak istirahat terus Ada dua musim Yang ngerti Yang saya mau sampaikan Katakan amin Amin Saudara diberkati gak Amin Sebentar Saya lupa Saya mau ngomong apa lagi Oke Oke Jadi nubuatan adalah Senjata perang Hari ini saya bawa Sedikit buku Ini saya bawa Buku nubuatan saya Buku Ini semua nubuatan Nubuatan saya Dari tahun 2009 Saya baru bertobat Ini tercatat semua Disini Awal masih ada Puisi-puisi saya Pas masih narkoba Terus panjang Banyak banget Ini buku yang Saya catat Anda masih ngerti gini Saya Kenapa saya bawa ini Karena saya mau kasih Lihat Anda begini Kemarin Minggu lalu Saya sudah Sempat singgung sedikit Prinsip kerajaan Allah Semakin Anda hargai Suara Tuhan Akan lebih banyak Kamu bisa tangkap Suara Tuhan Ya Karena Firmantuan berkata Siapa yang percaya Siapa yang Apa namanya Siapa yang bisa Dipercayakan sedikit Dia akan dipercayakan Yang lebih besar Kamu gak mungkin Bisa dipercaya Yang lebih besar Kalau kamu gak belajar Untuk setia Dengan perkara yang kecil Ya Ini salah satu Yang hari-hari ini Saya mulai melihat Jadi dulu ketika Saya baru bertobat Saya nyatet Semua remah Pribadi Yang saya dapat Di buku kecil ini Tulisan saya dulu Masih awut-awut Saya baca Masih bisa sih Tapi banyak janji-janji Ini 12 jaminan Semua tertulis Jadi dulu Saya nyatet Yang saya tahu Itu untuk saya Saya catet semua Saya gak nyatet Nubuatan untuk kamu Enggak Itu bukan urusan gue Ini hidup gue Sebenarnya masih ngerti Kalau saya baca kitab Itu bukan buat kamu Saya berbilang Itu buat saya Itu semua ayat Diciptakan menurut saya Kayak untuk saya semuanya Ini untuk saya pribadi Jadi kalau saya baca Saya tulis awal Dulu saya tulis semua Tapi ada semasa Saya males nulis Saya males nulis Saya lihat nih Stop sampai tahun 2011 Dari 2011 Saya sudah gak pernah nulis lagi Karena males Nah Saya baru sadar begini Dulu 2008 Saya sering dapat Saya Dapat mimpi beberapa Sorry 2009 Saya dapat mimpi beberapa Saya catet mimpi-mimpi saya Tapi Pokoknya yang tercatat disini Ada tiga mimpi Yang saya dapat 2009 2010 Tapi 2011 Saya berhenti nyatet Semenjak saya berhenti nyatet Saya coba ingat-ingat Saya gak pernah dapat Mimpi satupun Sampai tahun 2018 Ketika Evelyn ngomong Eh tahun 2017 ya Oh gitu aku ngomong 2017 Ketika dia ngomong Chris lu semua mimpi tuh Mesti catet Oh iya Saya ingat lagi Saya catet lagi Begitu saya mau catet Saudara Mulai tahun 2018 Itu mimpi nubuatan Jauh lebih banyak Saya punya loh Dibanding 2008 2009 Kenapa? Karena anda mesti ngerti Dulu saudara Saya mau kasih tau gini Kita ini kemarin Kita tau kita Sedang masuk Sebuah musim yang baru Dan Adalah sebuah Kesombongan Buat kita berkata Aku gak perlu nubuatan Siapa-siapa No 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 Kita perlu nubuatan dari Tuhan Kita perlu menangkap Yang profetik Yang dari Tuhan Tapi anda mesti ngerti Sama prinsipnya Semakin anda bisa hargai Dunia profetik Anda lebih dapet banyak Karena saya dulu Saudara Saya itu dulu Anti Anti Gak gak Awalnya sih saya ngikut lah Semua yang diajarin Saya ngikut aja Wah Pakai ini Profetik ini Dulu saya ikut aja Tapi pernah ada semasa Dimana saya jadi apatis Dengan hal kayak gitu Saya jadi gak percaya Dengan yang kayak gitu-gitu Saya merasa kayak Ini konyol Karena ya Saya pribadi ngalamin kekecewaan Kayaknya bohong Jadi sejak itu Saya jadi anti Kalau teman-anak mentor saya Pasti tau Saya ini pernah ada semasa Anti banget Ngeliat orang didoain Begini-begini Dulu ngapain sih Gitu kan Gini-gini Apa-apa itu orang Dulu saya aneh Ngeliat kayak gitu Dan saya gak bisa terima Semakin anda nolak Saudara Percayalah Anda gak bakal terima apapun Anda kemanapun Gak akan pernah ada satu kata pun Untuk engkau Tapi sejak tahun 2000 Kurang lebih tahun 2016 Ketika saya ngeliat Dulu di WHI Sean Boss Nubuatin orang Dengan cara yang aneh Saya menjadi terbuka Dengan alam profetik Dan sejak itu Saya belajar Hargai dunia profetik Ketika saya belajar Menghargai itu Saudara Lebih banyak Nubuatan yang saya dapet Ketika saya belajar Menghargai Semua itu Karena saya tau Tuhan gak mungkin Kasih saya batu Kalau saya minta roti Kalau saya minta sesuatu Yang baik Dia gak mungkin Kasih saya yang buruk Jadi kalau dia kasih sesuatu Itu udah pasti baik Karena dia ala yang baik Kalau seandainya Dia ngasih kamu batu Gimana kah Batu yang indah Batu gini nih Batu apa Hotman Paris Ente Sini ente Seandainya dia ngasih batu Pun itu batu yang baik Saudara Anda masih ngerti Sifat dari Tuhan Dia gak pernah Ngasih sesuatu yang buruk Tapi saya tau Banyak tubuh Kristus Yang mungkin luka Karena ada pengalaman Pengalaman buruk Dengan karunia nubuatan Di masa yang lalu Tapi bukan artinya Karena pernah ada Penyalahgunaan Karunia nubuatan Berarti itu udah Gak perlu dilakuin lagi Enggak Tapi kita perlu belajar Mulai sekarang Tunjukkan karunia Profetikin benar Karena kadang-kadang Satu suara Yang kamu bisa tangkap Dari Tuhan Bisa merubah hati Orang yang paling keras Saya bertobat Gara-gara apa Saudara Diinjilin Enggak Oh dulu Kalau diinjilin Saya nantangin balik Eh awas Kalau mati Masuk neraka Kalau narkoba Kan saya dulu Narkoba Masuk neraka Saya jawabnya apa Saya malah Seneng di neraka Temen-temen saya Di neraka semua Di surga saya gak punya temen Nah loh Saudara Saya bertobat Itu kenapa Saya bertobat Karena mama Dengar suara Tuhan Dia sampein ke saya Itu apa Kata-kata nubuatan Itu prophetic world Kenapa kita benci banget Sama karunia-karunia nubuatan Memang ada beberapa orang Yang menyalah gunanya Tapi bukan artinya Itu sesuatu yang buruk Saya bertobat Karena mama Dengar suara Tuhan Dan suara Tuhan Disampaikan ke saya Itu menghancurkan Semua tembok pertahanan saya Pesan Tuhan Yang singkat Yang jelas Yang hari ini Kalau saya ngomong Belum tentu berharga Buat kamu Tapi saat itu Berharga buat saya Karena ada kehidupan Dari setiap perkataan Yang Tuhan sampaikan Jadi ini ya Saudara Saya berdoa Mulai dari hari ini Kita sedang memasuki Musim yang baru Belajar Untuk membuka dirimu Tidak menentang Satupun karunia prophetic Kalau kamu gak suka Dengerin katanya Pak Yusak Simpen Dikulkasin Kalau kamu gak ngerti Dikulkasin Kalau sesuatu yang menentang Sistem kepercayaanmu Jangan dibuang Disimpen Suatu hari Mungkin kamu ngerti Kalau gak ngerti Ngerti gimana Yaudah Jangan ditentang juga Saudara Billy Graham pernah ngomong gini Tugas Tuhan Tugas Tuhan Adalah Aduh saya lupa Tugas Tuhan apa Tugas roh kudus Adalah menemplah Menginsafkan orang Dari dosa Tugasmu tuh Mengasihi Enggak kak Saya mesti kasih tau Dia salah Itu tugasnya roh kudus Karena gak ada Yang bisa ngerjain itu Sebaik dia Kalau kamu yang kerjain Dalamnya ada Bumbu dikit Gue kesel Gue kasih Paprika dikit Gitu kan Karena kita ini manusia Setiap yang keluar dari kita tuh Kadang-kadang tintet Sama personality kita Tercemar dengan Kepribadiannya kita Saudara Ya Bagian kita apa Mengasihi Bagian roh kudus Menginsafkan Jangan coba ambil Pekerjaan roh kudus Gempor Anda paham ya Pusing Anda Kalau mencoba Merubah orang lain Saudara Saya pun belajar Saudara Adalah hal yang paling stres Untuk mencoba Merubah seseorang Yang gak bisa berubah-berubah Itu masih mending sih Apa yang lebih stres lagi Adalah mencoba Merubah seseorang Yang gak mau berubah Nah lo Kucing-kucingan Sampai tua Pak Oban Semua Sampai Memuti Rambutku Stres Putihnya Bukan karena tua Stres Betul gak Saudara Belajar untuk Nangkep suara Tuhan Itulah Saya mau bilang Intinya gini Out to Jakarta Mulai hari ini Kita masuk ke musim yang baru Belajar terbuka dengan yang profetik Dan jangan menuntut kemungkinan Untuk Tuhan pakai Kamu Untuk mengeluarkan Kata-kata profetik Kata-kata profetik itu simpel kok Sesuatu yang sifatnya Membangun Menahasi hati Membangun Menahasi hati Dan menguatkan Itu aja Bukan membongkar Saudara Kasih menutupi segala hal Bukan membongkar yang kecil-kecil Jangan Kamu simpen istri ya Kalau anda bongkar-bongkar itu Jangan-jangan hidupmu juga dibongkar nanti Saudara Pokoknya ini gini Saudara Anda masih belajar Karena Tuhan ngomong gini loh Dengan takaran yang kamu pakai Untuk menghakimi orang lain Dengan takaran yang sama juga Aku pakai untuk menghakimi kamu Jadi menurut saya Mungkin di surga Tuhan sebenarnya gak pengen menghakimi Setiap yang kesalahan yang kita buat Cuman setiap takaran yang kita pakai Untuk menghakimi orang Dipakai buat takar kamu Jadi buat saya Jangan menghakimi aja udah Jadi gak ada takaran Saudara Anda ngerti gak? Belajar serahkan semua kepada hakim yang adil Jangan coba jadi hakim Stres Saudara Bagianmu apa? Mengasihi Dia gak layak dikasih ikat Kamu juga gak layak Sama Anda dan saya juga gak layak Itu tugas kita memang sudah Anda paham ya saudara Jadi Profesi adalah sesuatu yang membongkar Itu sebuah senjata perang Saudara Senjata perang Dan yang paling Saudara Anda mesti tahu Peperangannya tuh ada dimana sih? Peperangannya tuh ada disini Kalau ada waktu Baca bukunya Joyce Meyer Pikiran dalam medan perang Itu bagus banget Tapi saya mau bukain Satu firman Tuhan Di 2 Korintus 2 Korintus 10 2 Korintus 10 Ini Ini saya Ketika saya lagi pelajarin Tadi pagi Saya Sangat Saya merasa ini sesuatu yang bener banget 2 Korintus 10 ayat Ayat 4 sampai 5 Semua kita bener sih ya Ini bener banget Enggak semuanya juga bener Tapi kadang-kadang Anda perlu belajar Untuk Kaji Untuk dikunyah Ada sesuatu yang saya mau bukain disini 2 Korintus 10 ayat 4 Karena senjata kami Dalam perjuangan Bukanlah Baca sama-sama Melainkan senjata yang diperlengkapi Dengan kuasa Allah Yang sanggup beruntukan apa Saudara Ayat 5 Oke Soalnya masih belajar di kubu Siapa disini tau kubu Saudara Kubu Kubu pertahanan Stronghold Kubu pertahanan Bilang kanan-kiri Kubu Ini dia mau apa Oke Saudara masih tau kubu pertahanan Kubu pertahanan tuh apa sih Saudara siapa disini tau kubu pertahanan A stronghold Kalau siapa disini suka film-film mediaeval Saya suka film-film mediaeval Dulu pernah ada film Pokoknya tau gak sih film-film yang Kalau mau berperang Ada yang namanya benteng Itu namanya kubu pertahanan Benteng pertahanan Dengan kata yang lebih sering dikenal Benteng Nah saudara masih tau Benteng itu tempat tinggal seseorang Gak mungkin benteng dibangun Terus dibelantarin Benteng dibangun bukan untuk binatang Benteng dibangun karena ada seseorang yang tinggal disitu Saudara kasih tau Fortress Itu tuh kayak benteng Sejenis istana Tapi bukan mewah kayak istana Intinya sih untuk pertahanan Anda ngerti beda Fortress Stronghold Sama castle tuh beda Fortress tuh sesuatu yang untuk bertahan dalam peperangan Tapi intinya tempat tinggal Ya Berarti gini saudara Ada Dengan katanya Paulus menggambarkan bahwa dalam pikiran setiap kita Ya Anda paham ya Dalam pikiran setiap kita Ada kubu pertahanan Dan ada yang tinggal Di balik kubu pertahanan itu Kalau kita baca ini konotosinya Kubu pertahanan ini adalah kubu yang negatif Kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia Kalau di ayat 4nya Firman Tuhan berkata Senjata kita itu senjata bukan duniawi Tapi senjata untuk meneruntukkan kubu So, masing-masing Berarti di dalam pikiran kita Ada kubu pertahanan Dan yang tinggal di baliknya siapa? Iblis Betul ya Iblis tinggal Di balik kubu pertahanannya manusia Ada di mana kubu pertahanannya? Di pikiran Nah setiap Kalau saya boleh gambarkan gini Setiap kebohongan yang kamu percaya Adalah batu bata Demi batu bata Yang dipakai untuk membangun kubu itu Satu kebohongan yang kamu percaya Satu batu bata Satu kebohongan lagi yang kamu percaya Satu batu bata Kebohongannya apa kak? Kebohongan yang berkata bahwa Saya gak berharga Satu batu bata Kebohongan yang berkata bahwa Gak mungkin ada orang yang suka saya Kalau saya jujur apa adanya Satu batu bata Kebohongan yang berkata bahwa Saya gak akan pernah sebaik dia Satu batu bata Kebohongan-kebohongan yang berkata bahwa Kamu harus membuktikan Your worth Kamu mesti membuktikan Kelayakanmu Baru orang bisa terima kamu Itu kebohongan lagi Satu batu bata lagi Jadi saudara menggeringati Yang bersembunyi di balik batu bata itu Iblis dan dia He came to steal, kill and destroy Mencuri, membunuh, membinasakan Jadi dia bekerja semuanya Di balik Persembunyian Kebohongan yang gak sengaja Kita percayai Seumur hidup Saudara Kebohongan demi kebohongan Yang kita bangun Tentang diri kita sendiri Iblis ngumpet disitu Saudara Dan dari situ Dia menghancurkan Dia mencuri Dia membunuh Semua yang hidup Dalam kehidupanmu Pernikahanmu Awalnya hidup Tapi karena kamu biarkan Kebohongan ada Bersarang di pikiranmu Kamu mulai Taruh kebohongan Dia gak bener-bener sayang Sebenernya sama lo Sebenernya dia sayangnya Sama yang itu Dia sebenernya gak bener-bener Menikah lo Karena cinta Kebohongan demi kebohongan Yang kita pakai Saudara Adalah tempat Bersembunyinya Bersembunyinya Iblis Dengan tujuan akhir Mematikan semua Kanan itu Adalah iblis Yang bekerja Untuk mencuri Membunuh Membinasakan Yang mengerti katakan amin Agak berhati Agak berhati Ya mengerti Namanya katakannya Oke Karena saya Semangat Ketika saya menangkap Ini saya mengerti Satu hal Dan ini membuat saya semangat Saya expect Anda juga semangat Nah ketika Anda bertobat Biasanya kita Meratap ya Betul ya Dan setiap ratapan Sebenernya Provoke Sebuah perubahan cara berpikir Ketika sebuah Kebenaran Disingkapkan Tentang siapa kamu Itu biasanya Merangsang Sebuah Perubahan cara berpikir Di otak kita Dan setiap Pertobatan Makanya metanoia Pertobatan itu Artinya Metanoia Apa itu metanoia? Perubahan Cara Berpikir Pertobatan Selalu dimulai Dari perubahan Cara Berpikir Berarti apa? Kebohongan yang satu Mulai dipretelin Kebohongan lagi Dipretelin Kebohongan lagi Soalnya masih ngerti Ketika setiap Batu bata Dari kubu Pertahanan Iblis Dalam pikiranmu Mulai dicabut Dia mulai gelisah Kenapa? Karena dia Tidak punya tempat Lagi untuk sembunyi Karena dia Bersembunyi Hanya di belakang Kebohongan Yang kamu percayai Kalau kamu Tidak percaya Kebohongan Iblis Dia tidak bisa bertahan Anda bisa paham gak? Dia mulai khawatir Ketika Anda mulai Baca firman Bukan karena Dia takut firman Bukan Dia takut Kamu mengenal kebenaran Dan kebenaran itu Memerdekakan kamu Dia takut Satu suara Yang kamu bisa tangkap Membongkar Satu batu-bata Demi satu batu-bata Demi satu batu-bata Karena ketika Iblis Yang bikin Iblis Susah Dibinasakan Dalam hidupmu Yang bikin Susah Iblis Untuk dikalahkan Dalam hidupmu Adalah Karena dia Bersembunyi Di belakang Tembok Yang kamu bangun Untuk melindungi dia Apa itu? Kebohongan Jadi ketika Kamu mulai Percaya kebenaran Itu semua Mulai dibongkar Kalau Iblis Sudah tidak punya Tempat bersembunyi Dia gampang Di ekspos Ketika dia Sudah ter ekspos Gampang Untuk usir dia Dalam hidup kamu Kamu tahu betul Yang salah dimana Tapi selama Dia ngumpet Di belakang Kebohongan Yang kamu percayai Tentang nilai Harga dirimu Tentang worthnya Kamu Tentang seberapa Kamu mesti begini Kamu mesti Ketika Iblis Biarkan kamu Percaya Sudara Itu membuat Dia bisa Bersembunyi Jadi pilihan Di tangan kita Kita mau ekspos Iblis habis-habisan Atau kita mau Bangunin istana Buat Iblis Dengan apa Mempercaya Kebohongan Karena Iblis itu Senjata perang Dia sudara Disit Ya tipuan Tipu muslihat Betul nggak Terus apa Tuduhan Betul nggak Semua yang Yang buruk-buruk Intinya apa Petujuan akhirnya Mencuri Membunuh Membinasakan Itu aja kok Jadi yang harus Merti Yang bikin Susah itu Karena itu Bersembunyi Di belakang Semua kebohongan Yang nggak Sengaja Kita percaya Dan susah Ngebongkar kebohongan Paling nggak Enak Kalau apa Yang selama ini Kita percaya Ternyata Bohong Bukan Bohong lah Kalau saya Bohong Mungkin Ngomong bohong Kayaknya kurang enak Apa yang Selama ini Kita percaya Ternyata Tidak sejalan Dengan apa Yang Tuhan Katakan Apa yang selama ini Kita percaya Tuhan Tuhan ngomong Begini kok Tiba-tiba Kita disingkapkan Sesuatu yang Bertentangan Dengan apa yang Kita percaya Nggak gampang loh Untuk kita bisa terima Inilah tantangan kita Sebagai orang Kristen Untuk belajar Kerjasama Kenapa Makanya Hati yang rendah hati Itu esensial banget Esensial banget Kemana saya ada ngomong Aset terpenting Dalam kehidupan orang percaya Saudara Bukan kemampuanmu Tapi hatimu Karena kalau hatimu Memiliki hati yang rendah hati Saudara Setiap kebohongan yang dibongkar Bukan bikin kamu tersinggung Tapi apa Merdeka Makanya Lagu yang saya suka banget Waktu itu kan Lagu Reckless Love There's no wall you won't break down Lie you won't tear down Nggak ada tembok Yang nggak akan kamu tendang Nggak ada kebohongan Nggak akan kamu bongkar Kenapa Kebohongan dibongkar Sebenernya Adalah untuk Mengekspos Iblis yang selama ini Grogotin kehidupanmu Tujuannya untuk itu Kok saudara Dibongkar semua kebohongan itu Supaya kamu dengan mudah Melihat Iblis yang mana Yang pretelin hidup gue Usir saudara Saya bisa paham gak Yang mengerti katakan amin Ini penting banget Saudara Makanya Tuhan berkata Bahwa kita ini berperang Harus pakai ketopong ke Selamatan Artinya apa saudara Pikiran kita Harus senantiasa Constantly Sejalan Dengan karya Keselamatan Tuhan Saudara saya mau tanya Kita peperangan rohani Untuk mendapatkan apa sih Ya Jarahan Betul Saya tahu jarahan Tapi saudara saya Ngerti gak sih Kenapa kita berperang Kita berperang Anda masih ngerti baik-baik Kita berperang bukan untuk Mendapatkan apa yang kita mau Bukan Karena gue mau kaya Gue berperang Karena gue mau selamat Gue berperang Kamu bukan berperang untuk selamat Saudara No 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 Kamu masih ngerti Kenapa kita berperang Kita berperang Karena kita harus Mengambil apa yang seharusnya Memang milik kita Jadi saya bilang apa Berperang itu harus dari identitas kita Kita mengerti Makanya kenapa Segala sesuatu itu Bicara soal Kebenaran yang dibukakan Yesus berkali-kali ngomong Kebenaran yang dibukakan Kembenaran Memberikan kamu Kenapa Kalau kamu ngerti kebenaran Siapa kamu di dalam Tuhan Ketika kamu bertobat Terima Tuhan Yesus Saya gak ngomong Masa lalu kamu Kenapa Karena ketika kamu terima Tuhan Yesus Masa lalu kamu udah ditutup Tuhan sorry ya dulu Saya begini Apa yang mana Gue udah lupa Kenapa Gue udah buang jauh Kamu lahir baru Gue udah lupa Ya Ketika anda lahir baru Anda mesti ngerti Siapa kamu Apa yang kamu miliki Apa yang kamu punya Itu kamu mesti tahu Saudara Aku adalah ciptaan baru Aku ini chosen Aku ini peculiar Aku ini special Kamu mesti tahu Ketika kamu sudah bertobat Terima Tuhan Yesus Kamu punya identitas baru Dan kamu perlu belajar Mengenal siapa kamu yang baru Ini yang saya bilang Kamu mesti belajar Mengenal dirimu Orang bilang Saya udah tahu Saya siapa Saya tahu kamu siapa dulu Dari dulu Saya juga tahu Saya siapa Tapi saya perlu belajar Tahu saya siapa yang baru Saya yang baru itu siapa Saya yang lama Saya tahu Saudara Anda pasti Kalau saya tanya Anda kenal dirimu Enggak Kenal Kita kenal diri kita Kok kita hidup bertahun-tahun Dari kecil Dengan diri kita sendiri Tapi kalau saya tanya Pertanyaan yang harusnya kamu tanya Kamu kenal gak Sama kamu yang baru Kamu yang sesuai Dengan remah Tuhan Dalam hidup kamu Kamu kenal gak Identitas kamu yang sesungguhnya apa Ibaratnya gini Saya dulu pernah dengar cerita Ada Seseorang yang Seseorang ikut Kayak seminar gitu Tiga hari Jadi dia datang Cuman pake nemtek Terus Dia gak bawa uang Karena itu Waktu itu dibayarin Sama seseorang Untuk ikut seminar Tiga hari Tiga hari Tiga malam Dia datang seminar Terus dia datang seminar Dia mau nemtek Tapi dia gak makan Karena dia gak bawa duit Dia gak ada makanan Jadi dia duduk Ngeliat gitu kan Ngeliat yang lain makan Dia liat Dia gak punya uang Buat beli makanan Jadi dia gak makan Terus hari pertama Sampai malam Dia gak makan Besokannya dia udah gak tahan Dia datang ke ketua panitianya Dia bilang Pak Saya minta maaf Nih saya gak punya uang Boleh gak Saya minta makanan Terus Loh Kamu punya nemtek gak Punya Di balik nemtek kamu Ada kupon makan Oh Jadi Provision kamu Ada sebenarnya Di identitas kamu Cuman karena kita gak tau Kita gak pernah Pereksa identitas kita Siapa kita Apa yang kita punya Jadi kita gak tau Kita punya hak Yang lain makan Karena mereka tau Hak mereka Kita merasa Kita gak layak makan Karena gue belum beli Karena gue gak punya uang Gue bukan siapa-siapa Gue disini gak dikenal Dan dia mulai Kalau ada ngerti Mulai deh Self-defense Self-pity Kesiannya gue Liat gue gak ada makanan Yang lain makan Gue Liat muka gue Gitu Padahal intinya apa sih Kita gak tau Kita siapa Dan apa yang kita punya Ini Ini penting banget Saudara Peperangan kita Sebenarnya Bukan untuk Memenangkan Apa yang kita mau Tapi memenangkan Apa yang memang Sebenarnya adalah Jata kamu Anda mesti tau Pernikahan Seperti apa Yang sebenarnya Tuhan siapkan Bagi mereka Yang sudah lahir baru Pernikahan yang indah Pernikahan yang ajaib Pernikahan yang penuh Dengan keharmonisan Tapi kenapa Sekarang pernikahannya Penuh pepercahan Berarti itu yang Perlu dikonfrontasi Itu yang perlu Dimenalkan Dengan apa Saling rendah hati Untuk belajar Bahasa kasih Satu sama lain Saling rendah hati Untuk belajar Gaya komunikasi Satu sama lain Memang gak gampang Tapi semua Sudah di tangan kita Saudara Itu yang aku Rencanakan Saudara gak Saya gak pernah tau Tuhan merencanakan Memang aku Merencanakan kamu Untuk diselingkuhi Lalu kamu begini Lalu kamu begitu Saya tau itu bukan Rencana Tuhan Rencana Tuhan Kamu masih ngerti Apa yang kamu punya Dalam hidupmu Harus sejalan Dengan apa yang Tuhan sudah taruh Dalam hidup kamu Jadi Masa depan yang cerah Itu bagian kamu Masa depan Jadi orang-orang Yang bisa merubah dunia Itu memang Bagian kamu Kamu mesti ngerti Identitasmu Selama kita gak tau Identitas kita Saudara Banyak kerugian Demi kerugian Dan yang menangin Itu iblis Ibarat gini Saudara Kita berperang Untuk mengambil balik Apa yang iblis Pinjem dari hidup kita Karena kita gak tau Itu milik kita Setiap kebohongan iblis Yang kamu percaya Memperkuat Kebohongan itu Saudara Anda bisa ngerti ya Jadi ada dua hal Saudara Kalau hari ini Saya bahas tentang Jadi kita ngerti ya Semua harus dari Dasar identitas Untuk bicara Soal peperangan Saudara Saya perhatikan Ada dua Tipe orang Kristen Ya Yang satu Ya tiga lah Yang satu Tengah-tengah Bodo amat Yang lainnya Terserah Gue di tengah-tengah Gak panas Gak dingin Tapi ada Dua bagian besar Tubuh Kristus Yang bener-bener Serisik ke Tuhan Yang satu Saya sebut Pasukan Pasukan perang Yang satu lagi Saya sebut Sockers Sockers Tau sockers gak Orang-orang yang Socking aja Socking ya Kalau orang-orang aja Socking itu apaan Kemarin ada yang nanya Soalnya Ada yang chatting ke saya Socking itu apaan Sebenernya Socking itu sama aja Tapi kita bener-bener tenang Dalam hadir Tuhan Setel musik Terus kita enjoy Beristirahat Dalam hadir Tuhan Jadi ada dua macam nih Saudara Anda mesti ngerti Ada dua macam Satu yang Pasukan Mental pasukan Satu lagi Mental shocking Sockers Kalau saya sebutlah Sockers nih Sockers pokoknya Kalau anda lihat Orang sockers Kalau ngalamin dilema Ngalamin masalah Kalau ngalamin sesuatu Yang gak enak Orang-orang sockers Ngapain Ambil handphone Setel lagu Tiduran diem Menenangkan diri Sunyi Itu socker Saya salah satu orang socker Soalnya saudara Kalau ada masalah Saya mau tenang Saya mau tenang Saya mau denger suara Tuhan Ada satu lagi Bagian pasukan Yang kalau kena masalah Ambil buku perang Itu dua hal Dua-duanya baik Dua-duanya sejalan Dengan firman Allah Please Jangan sampai tersinggung Saya cuma ngomong Ini dua jalan yang beda Tapi dua-duanya baik Dua-duanya baik Tapi anda masih ngerti Hari ini saya mau bukain Kenapa dua-duanya itu benar Nah Yang pertama Saudara buka bersama saya di Aduh saya lupa Yaudah saya lupa ada dimana Saya gak kecatat Saudara masih ingat gak Ini saya mulai dari pertama Yang pertama Kita bicara soal Yang pasukan Mental pasukan Kristen Perang Kristen Perang Hidup Horas Kristen Perang Wah saya juga suka Tapi anda masih ngerti gini Yang Anda masih ngerti prinsip Prinsip yang Tuhan ajarkan Dalam Kristen Yang sukanya berperang Normal gak Normal banget Anda masih ngerti Gini Anda masih ingat gak Cerita dimana Yesus tidur dalam badai Tidur dalam badai Badai goyang-goyang Saya tanya Murid-muridnya ngapain Panik Wah badai Terus dia ngapain Dia ngapain Bangunin Tuhan Yesus Tuhan Tuhan Tolong kami Apa kau gak peduli Kita mati nih Ya Terus Tuhan Yesus ngomong apa Hai kamu yang tidak memiliki iman Betul gak Saya mau tanya saudara Kalau saya jadi muridnya Kalau anda coba perhatikan lagi Cara pembicaraan Percakapan antara dua itu ya Sebenernya muridnya gak salah loh Kenapa Anda mesti ngerti ya Muridnya Dari perspektif muridnya Lagi Nyantai Ngobrol Apa Danaunya tenang Tiba-tiba badai Panik Gak tau mesti ngapain Jadi apa Cari Tuhan Tuhan Tolong Terus Tuhan bilang Lu gak punya iman Lah justru karena gue punya iman Makanya gue dateng ke lu Kalau saya jadi muridnya Saya gitu Gue gak ngerti Maksud lu apa Kan harusnya bener gak Murid-muridnya bener loh Saya bilang sih Muridnya gak salah loh Betul setuju gak Setuju gak Murid-muridnya sebenernya gak salah Dia bangunin Tuhan Yesus Kenapa Karena udah bener Gue gak hadapin badai Gue gak tau gimana Gue minta tolong Yesus Bener gak Bener Kenapa gue minta tolong Yesus Karena gue punya iman Dia bisa berisi masalah gue Bener gak Bener Cuman masalahnya Di titik itu Di musim itu Yesus mau Murid-muridnya Mengerti apa yang mereka punya Kuasa apa yang mereka punya Karena itu Yesus bilang Disini gue gak mau Lu minta tolong gue Gue mau lu yang jadi jawaban Gue udah kasih lu senjata Lu berperang Karena Anda mesti ngerti Saudara mesti tau gini Bener saya gini Murid-muridnya Tau memiliki perspektif yang benar Bahwa badai ada Perspektif tentang Tuhan Yang bisa bikin badai tenang Juga bener Yang salah apa Mereka gak tau Bahwa mereka juga bisa Menanangkan badai Makanya Tuhan bilang Kamu gak punya iman Hai kamu yang imannya kecil Kalau saya sebenernya Yang Tuhan perjelas gini Hai kamu yang gak percaya Sama apa yang aku taruh Dalam hidup kamu Ibarat gini Aku Tuhan Menciptakan kamu Dengan kuasa yang sedemikian Rupa kamu tuh spesial Tapi kamu yang selalu Memandang rendah dirimu sendiri Gimana kamu mau masuk Tanah raksasa Kalau kamu memandang dirimu Sebagai belalang Anda bisa ngerti kan Ada momen-momen nih Tuhan gak mau lu Bangunin gue aja lu Yesus gak mungkin tidur Jangan Please jangan dipakai Untuk menyerang saya Tapi anda ngerti ya Maksud saya ya Ada momen-momen Dimana Tuhan bilang Gue gak mau lu minta tolong Gue lu kerjain sendiri Masih inget gak Musa Ketika Ketika dia melihat Apa Apa Ada lautan di depan mereka Firau di belakang mereka Dia dengan santai Ngomong ke murid-murid Ke orang Israel Tenang Hari ini Kamu akan Melihat Pekerjaan Tuhan Terus dia balik Tuhan dimana nih Tuhan Coba baca deh Firman Tuhan kayak gitu Setelah dia ngomong Tenang Stand still And you will see The salvation of God Tenang Kamu akan liat Karya keselamatan Tuhan Terus dia masuk Tuhan gimana tuh Tuhan tolong gue gitu kan Terus Tuhan ngomong apa Apa yang ada di tangan kamu Artinya apa Kenapa lu minta tolong gue Gue udah kasih lu Gak percaya Baca deh Nanti anda baca sendiri Tuhan ngomong gini Kenapa lu minta tolong gue Yesus ngomong gitu Bapak ngomong gitu kok Kenapa lu minta tolong gue Itu Ngerti gak saudara Ada titik-titik Dimana kita masih pake Nubuatan Tuhan Yang Tuhan sudah taro Bukan cuman sekedar Penuh-penuhin buku kamu Tapi untuk kamu Perkatakan Itu yang kadang-kadang Anda masih ngerti Ini yang tantangan kita Orang Kristen Untuk mengerti Peperangan yang saat ini ada Bagian saya berperang Atau beristirahat Dan membiarkan Tuhan bekerja Ada dua hal saudara Kadang-kadang Sebagian besar dari kita Saya percaya Kita itu cuman Satu deklarasi Jauhnya Dari kemerdekaan Kita itu Sebenernya cuman Satu deklarasi One declaration away From The answer prayer Karena kadang-kadang Saya selalu bilang Kalau dalam dimensi Kerajaan Allah Ada beberapa hal Yang hanya baru ada Kuasanya Kalau kamu perkatakan Kita buka satu firman Tuhan di Masmur 103 Ini pelayanan malaikat Masmur 103 Oke Masmur 103 Ayat 20 Baca Baca saudara Satu Dua 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 Mendengarkan suara Firman Saudara Ini unik Tapi dalam bahasa Aslinya Artinya tuh beda banget Saya kasih tau Gini ya Tulisan asli gini Malaikat Tuhan Memperhatikan Suara Tuhan Dan suara Dari suaranya And the voice Of his word Jadi gini Malaikat Tuhan Memperhatikan Suara Tuhan Dan suara Dari suaranya Aneh Tapi kalau saya Perjelas Sebenarnya maksudnya gini Malaikat Tuhan Malaikat saudara Adalah ciptaan Allah yang kudus Yang ilahi Yang tugasnya Empowering Every word of God Setiap perkataan Perkataan Tuhan yang keluar Tugas dia adalah Menjalankan perintah Tuhan Tugas dia menjalankan Dan memperkuat Setiap perkataan Tuhan Ya Tapi ada kalah Dimana Tuhan Memperdengarkan suaranya Hanya kepada Anak-anaknya Yaitu anda dan saya Jadi Malaikat Gak denger Jadi setiap kali Tuhan ngomong Kalau Malaikat denger Dia langsung bergerak Karena dia Bertugas Untuk memperkuat Setiap perkataan Firman The word of God Oke Tapi ada kalah Malaikat diem Kenapa? Karena dia gak denger Yang denger kamu Dan kalau kamu gak Deklarasikan Malaikat gak bisa denger Jadi ada banyak Malaikat yang nunggu Sebenernya Kamu mendeklarasikan Apa yang Tuhan Sudah ngomong ke kamu Tapi bukan Tapi bukan artinya Saya bilang Kita boleh Perintah-perintah Seenak jidat Malaikat Enggak Enggak ada yang bisa Perintah Malaikat Kalau bukan Bapak Malaikat itu bukan Diciptakan Di atas perintah kita Saudara Gak bisa Jadi Malaikat tahu Mana suara Yang memang Dari hati Tuhan Mana suara Yang asal kita ngomong Makan ya Banyak orang kan Tumpang tangan Mobil Porsche Dalam nama Yesus Jadi milikku Dalam karumah yang gede Jadi milikku Malaikat Berikan rumah ini untukku Didengering gak Gak bakal Kenapa Malaikat tugasnya Hanya memperkuat Empowering The word of God Dan setiap Deklarasi yang keluar Dari mulut kita Kalau itu Memang kamu tangkap Dari Tuhan Malaikat bisa menciumnya Kenapa Karena ada Smell Fragrance of God Ketika Tuhan Bersuara Ada fragrance Ada harumnya Malaikat cium Ini Harum suara Tuhan gue Hajar Anda ngerti ya Jadi Coba anda lihat Banyak orang Deklarasi Deklarasi sampai Berbusa sekalipun Kalau bukan itu Yang Tuhan janjikan Dalam hidup Gagal kemana-mana kan Tapi bukan artinya Kita gak usah Deklarasi Enggak Deklarasi terus Ya sampai kamu tau Yang mana Pokoknya kamu harus belajar Kalau saya juga sering Deklarasi Tapi kalian mesti ngerti Ada titik-titik Dimana deklarasi itu Menjadi hidup Kenapa Karena pada waktu yang sama Kamu mengucapkan Apa yang Tuhan di surga Sedang ucapkan Dan tidak didengar oleh Malaikatnya Makanya Malaikat Dia ngikut The voice of God And the voice of his voice Siapa Kita Anda ngerti ya Jadi kadang-kadang Kita perlu belajar Untuk mengambil Senjata perang kita Mengambil Identitas kita Makanya saya bilang Kembali lagi Yang dipakai untuk berperang Adalah nubuatan Nubuatan itu apa Identitas Siapa kita Apa yang sebenarnya Kita miliki Apa yang sekarang ini Diambil sama iblis Tapi sebenarnya milik gue Anda masih ngerti satu lagi Saya kasih bocoran Mau tau bocorannya Mau tau bocorannya Oke Gak mau nih Oke Bocorannya gini Saya tau Ada beberapa kali Dalam hidup kita Iblis berhasil Mencuri sesuatu Dalam hidup kita Betul gak Tapi kita berkata Kalau pencuri Kedapatan mencuri Dia harus kembalikan Tujuh kali lipat Ya Dari mana kamu tau Iblis kedapatan mencuri Kalau kamu tiba-tiba Menyadari Apa yang seharusnya Kamu punya Tapi diambil sama iblis Itu kedapatan mencuri Enggak Eh iblis Balikin loh Balikin Iblis tanya Balikin apa Apa ya Bingung loh Kalau kamu gak tau Apa yang kamu punya Iblis tanya Balikin apa Balikin apa Bingung juga Kita balikin apa ya Tunggu ntar Gue tanya Kak Kris dulu Gak bisa gitu Sudara Jadi kita berperang Kita tangkep Eh lu ketauan lu ya Bocah cilik lu Eh bocah Balikin Terus iblis tanya Balikin apa Bentar lu ya Bentar lu ya Jalan mana-mana Bentar ya Soalnya ngerti gak sih Masalahnya tuh disitu Pencuri Kalau kedapatan mencuri Artinya Kita menyadari Apa yang kita punya Yang diambil sama iblis Lu kedapatan Balikin Balikin apa Pernikahan gue Balikin Balikin apa Keuangan gue Balikin tujuh kali ini pak Jadi kalau anda hari ini Pernah ngalamin Kekalahan sama iblis Sebenernya itu bukan kekalahan Itu investasi Karena satu diambil iblis Tujuh balik Investasi Jadi jangan takut Sama apa yang terlanjur Iblis makan dalam hidup kamu Bagian kamu sekarang apa Berdiri diatas kebenaran Kamu tau kamu siapa Ini janjiku terhadap Ini janji Tuhan Terhadap gue Balikin tujuh kali lipat Anda ngerti Jadi semua musim yang buruk Menurut saya Itu investasi kok Kamu dapet tujuh kali lipat Lebih baik Betul gak Yang setuju Katakan amin Amin Jadi itu tuh satu sisi Berperang Karena kita tau Apa yang kita punya Warisan apa yang kita punya Berperang Itu bagian Kristen yang Pasukan Pasukan perang Kristen perang Satu lagi nih Kristen sokers Kalau ada masalah Gue setel lagu Gue tidur Tuhan Kuserahkan segalanya Terus kalau orang-orang soker Sudah lah Gue nyanyi aja lah Tuhan Gue berikan Semuanya Karena Tapi Anda mesti ngerti Ada musim juga Dimana kita Belajar Tinggal tenang Satu firman Tuhan Saudara Saya tutup disini Dua tawarik 20 Ini menurut saya Keindahan Kekristenan Karena kita semua Beda Tapi indah Saya cinta mereka Yang berperang Dengan Deklarasi Dengan peperangan Saya juga cinta Mereka yang Adem ayem Dua-duanya tuh indah Tolong jangan Jadikan yang Adem ayem perang Jangan jadikan yang Perang jadi Adem ayem No 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 Dua-duanya indah Tapi saya percaya Suatu hari Anda perlu belajar Keduanya Nah Kebanyakan Kesalahan dari kita Gini saudara Karena udah biasa Ngerjain itu Dan pernah berhasil Dulu gara-gara Gue deklarasi Udah seumur hidup Gue deklarasi terus Dan kita gak mau Belajar untuk Beristirahat Tinggal tenang Masalahnya apa Kalau kamu Memenangkan banyak Hanya dengan pertempuran Kamu jadi mudah Menghakimi Mereka yang gak pernah berperang Kamu jadi mudah Menghakimi Cara berperang Lu salah Pesenjata lu salah Karena kenapa Kita merasa Kita earn it Gue udah berhasil Ini karena Gue Karena gue Berperang Tapi yang satu lagi Berperang Nyantai Jadi lazy theology Kalau kata Bill Johnson Jadi orang-orang Kristen Yang males Saya percaya Tuhan akan bawa kalian Keduanya Ada musim Dimana kamu beristirahat Berperang Ada musim Dimana kamu beristirahat Dua tawarik Saudara Sepuluh Dua tawarik Dua puluh ya Berapa sih Dua puluh ayat tujuh belas Dua puluh ayat tujuh belas Ini Yosafat Saudara Yosafat Disuruh berperang Ini yang saya suka Saudara Dikepung dengan musuh Yosafat Tanya Tuhan Terus Tuhan Kasih jawaban Kepada Yosafat Melalui nabinya Dikatakan begini Dalam peperangan ini Ngapain Tidak usah Kamu bertempur Hai Yehuda Dan Yerusalem Ngapain Ngapain Tinggal berdiri Di tempatmu Dan Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan Kemenangan kepadamu Jangan kamu takut Dan terkejut Majulah besok Menghadapi mereka Tuhan Saya mau kasih tau gini Ini fun fact Kalau anda ngerti Makanya pelajari Baca kitab itu Teliti sedikit Anda mesti ngerti Ini suara Tuhan Perintah Tuhan Kepada Yosafat Adalah Tinggal berdiri Dan melihat Tapi sama Yosafat Ditambahin Tinggal berdiri Melihat Bawa alat musik Lu Sudah tau gak Kalau saya mau kasih tau Yosua Perintah Anda baca Teliti ya Baca teliti Perintah Tuhan Kepada Yosua Cuman kelilingin Tujuh hari Dan hari ke tujuh Tujuh kali Sama Yosua Ditambahin Keliling tujuh hari Gak boleh ngomong Cuman anda lihat Itu isengnya Si Yosua aja Sebenernya Tuhan Gak ngomong Gak boleh ngomong Yaudah Kalau lo boleh Gak boleh ngomong Ya boleh juga lah Kata Tuhan Yang penting lo keliling lah Terserah lo mau ngomong Gak ngomong Terserah Tapi sebenernya gini Kenapa Kadang-kadang Kita ini disuruh diem Susah loh Kalau kita nih Dari Kristen tuh kan Ada aliran Pentakosta Kita batera tuh Kebetulan Pentakosta Garis keras Jadi kita tuh Susah untuk diem loh Kalau ada musim peperangan Susah pasti untuk diem Coba saya suruh kamu diem Berdiam diri dalam hadirat Tuhan 15 menit Pasang CCTV Pasti ngapain Mulai lah diem Mulai doa Mulai nyanyi Mulai peperang Mulai dari awal diem Lagi lama Begitu begini Kenapa Karena kita gak bisa diem Berdiam dalam hadirat Tuhan 15 menit Buat orang yang sukanya berperang Semua hidup Belajarnya berperang Sudara Sulit loh Tapi buat orang yang Memang biasa Soker-soker Sudara Soker-soker Sejati Diam aja 15 menit Bisa Ya kan Karena saya juga pernah gitu Sudara Ada semusim saya Kayak gitu Ada semusim saya Soker Setengah jam Tiduran di lantai Awalnya duduk Tuhan berasa Aduh Tuhan Aku mau relax Saya masih ngerti Ini dua hal yang berbeda Tapi ada masa Dimana Tuhan bilang Gak usah ngapa-ngapain Dalam pertempuran kali ini Lu gak usah ngapa-ngapain Kenapa Gue mau kasih tau lu Sehebat apa gue Udah menyampai aja Nyanyi boleh gak boleh Makanya Tuhan juga gak masalah Udah lah Daripada kita diem aja Udah lah Diem bosen kan Diem sambil main gaple Salah Ya kan Ya udah lah Biar kudus-kudus sedikit Diem sambil nyanyi Yuk kita nyanyi Sudara gitu kan Tapi kadang-kadang Gak masalah Tapi yang Tuhan mau Terkadang dalam semusim Kamu diem Beristirahat Tenang dalam hadirat Tuhan Jangan gelisah Karena kenapa sederan Terkadang Kenapa sih Saya ini salah satu orang Yang suka banget Shocking sederan Diem buat saya Kalau Makanya kalau anda lihat Kadang-kadang Kalau saya mimpin puji Kadang-kadang diem aja Saya bisa Diem Cuman kan kita Berasanya kalau diem Kenapa dia diem Ya bener kan Kalau lagi puji Menyembahnya disini Kayak saya yang mimpin Misalnya Atau kafina mimpin Terus tiba-tiba diem Pasti semua langsung melek Ada apa nih Tiba-tiba diem WLnya gak ngomong Gak senandung Gak nyanyi Diem aja Tiba-tiba ngomong siapa Terus kita langsung gelisah Hadirat Tuhan Turun nih Hadirat Tuhan Kenapa saya tahu Karena saya dua-duanya dulu Saudara Saya pernah ada di masa Dimana kalau saya nyanyi Dua bagi kita Yang dilatih menara doa Yang dilatih menara doa Sama mami Tiga jam Sudah kalau menara doa Di tempat kami Tiga jam Itu gak boleh Ada istirahat Terus Kalau bisa dari awal Sampai akhir Terus Paling susah Disuruh diem Makanya Tuhan nih Ajar lagi Saya pernah dibawa musim Dimana saya disuruh diem Saya nyanyi Tuhan ngomong ngapain Janyi Tuhan nih Lagi doa Diem Taruh gitar Terus gelisah Langsung pikiran kemana Pikiran kemana Susah lah untuk diem Padahal firman Tuhan berkapan Dalam tinggal tenang Terletak kekuatanmu Untuk diem Dengerin lagu Terus udah fokus ke Tuhan Menikmati Tuhan Kadang susah loh Kita merasa Kita mesti ngerjain sesuatu Supaya Tuhan suka Tapi padahal ada musim Dimana Tuhan mau kamu Gak usah ngapa-ngapain Aku suka kamu Disitu saudara Itu adalah musim-musim terindah Yang kamu rasanya Gue dicintai banget Gue dicintai Gue gak usah nyanyi pun Tuhan cintai gue gitu Itu musim-musim shocking Nah saya percaya Setiap anda Perlu doa Tanya Tuhan Pertempuran ini Saya ngapain Baca Dalam pertempuran ini Bukan pertempuran selamanya Dalam peperangan ini Khusus yang ini Kamu gak usah ngapa-ngapain Kamu belajar Untuk menikmati Hadiratku Kamu belajar Yang namanya Keintiman Kamu belajar Yang namanya Menikmati Menjadi seorang anak Ini loh saudara Nah saudara Satu hal sebenarnya Saya temukan Kenapa Yehuda Kenapa Yehuda Yosafat memutuskan Saudara Untuk menyanyikan Puji-pujian Menurut saya Sebenarnya Bukan Isangnya Yosafat Tapi sebenarnya Itu memang Tuhan yang suruh Tengkapnya dari mana Hai Yehuda Tinggallah berdiri Di tempatmu Bahasa aslinya gini Berdiri pada Posisimu Saya mau tanya Saudara Yehuda artinya apa Pujian Praise Kenapa dia berperang Karena gue paling Kenapa dia berperangnya Dengan puji-pujian Karena memang Yehuda Identitasnya adalah Puji-pujian Saya paling bagus Kalau saya memuji-memuji Tuhan Saya paling bagus Memenjem Itu memang bagian saya Yehuda Jadi saya menaikkan Puji-puji penyembahan Untuk Tuhan saya Itu cara saya Menikmati berperang Istilahnya gitu Itu cara saya Menjadi posisi saya sendiri Itu cara saya Berdiri pada posisi kita Jadi kita perlu belajar Tau identitas kita Itu siapa Panggilan kita kemana Dan mana yang terbaik Yang kita bisa kerjakan Dan kerjakan itu Untuk Tuhan Ada semasa Dimana kamu akan Dibawa untuk Belajar shoking Ada satu masa Kamu dibawa Untuk belajar berperang Nah Saya mau kasih tau Saya peringatkan dulu Dari awal Yang lagi Dibawa musim shoking Jangan menghakimi Mereka yang lagi Berperang Kenapa Karena memang Ada beberapa Yang hanya bisa dibentuk Kalau lagi perang Dan ada beberapa Yang hanya bisa dibentuk Dalam shoking Jadi yang lagi shoking Jangan bilang Itu mah terlalu ngerot Terlalu ngotot Itu pakai keringat Pakai perjuripayan No 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 Jangan-jangan Kamu menghakimi Orang yang Tuhan Sedang bawa Untuk dilatih berperang Tapi yang biasa berperang Ngeliat yang shoking Jangan bilang Dasar lu males Nggak ngapa-ngapain Doanya tiduran doang Jangan-jangan memang Tuhan Lagi ajar mereka Untuk berserah Jadi Intinya apa saudara Belajar untuk mencintai Keberagaman Dalam panggilan kita Kasih-kasih Saya tutup dengan satu hal Ini fun fact lagi Tau-tau-tau Bahwa Indonesia kita itu Disebut Jamrut Katulistiwa Betul ya Jamrut Katulistiwa Tau-tau Jamrut Dalam bahasa Inggrisnya apa Emerald Tau nggak saudara Bahwa Brushplate-nya Imam Ya Itu kan terdiri Dari 12 batu Ya Dan salah satu batu Adalah batu Emerald Atau dalam bahasa Indonesia Sebenarnya Jamrut Emerald Dan saudara Tau nggak Setiap Ada 12 batu kan Dan setiap batu itu Mewakili satu suku Ya kan Batu rubi itu suku apa Ini suku apa Emerald Atau Jamrut Itu suku apa tau nggak saudara Suku Yehuda Jadi sebenarnya Identitas kita dari awal Memang Indonesia Saudara Panggilan kita Jamrut Katulistiwa It's the praise Kalau saya bilang Jamrut Katulistiwa Atau Saya boleh bilang gini Pujian dari Katulistiwa Jadi belajar untuk Saudara Kalau saya bilang Makanya Penyembahan dalam Makanya Kalau nggak tau sih Saya berasa kalau di Indonesia Penyembahan kita tuh dalam Kita tuh orang-orang yang suka Menyembah Tuhan Memuji Tuhan Dan saya mau Anda mulai belajar Dalam tekanan-tekanan yang paling berat Belajar menaikkan pujian yang paling kuat Dalam tekanan yang paling berat Keluarkan pujian yang paling keras Karena itu memang kita Saudara Amin Anda diberkati hari ini Cukup berat ya Tapi semua Oke puji Saudara Kita panggil pendiri Saudara Belajar menghargai Prophetic words Kata-kata nubuatan Janji Mimpi-mimpi Belajar catat Saudara Belajar catat Dan belajar hargai Oke Kita belajar berperang Dari identitas kita Mengerti siapa kita Mengerti apa yang kita punya Mengerti hak apa yang kita miliki Dan klaim itu semua Oke mari kita tutup mata Angkat tanganmu Bapakku berdoa hari ini Release favor di tangkat tangan kami Untuk kami belajar bisa tenang Dalam identitas kami Dan tidak belajar Untuk menjadi orang lain Karena kami paling indah Dan paling kuat Kalau kami jadi diri kami sendiri Tuhan hari ini kami juga berdoa Kau bicara pada kami Terutama menghadapi Sebuah pertempuran Dalam hidup kami Saya percaya setiap kita Sudah menghadapi badai Setiap kita punya badai Yang kita perlu hadapi Tantanganmu yang hari ini Kamu harus tanya Tuhan Di pertempuran ini Engkau mau saya belajar istirahat Atau engkau mau saya belajar berperang Engkau mau saya belajar Percaya dan berserah Atau engkau mau belajar Saya Untuk passionate Mengambil apa yang jadi jatah saya Dan jika engkau Sudah berikan sesuatu Pada hati saya Buat saya bisa belajar Berperang dengan caramu Bukan dengan pikiranku Saya percaya di awal tahun ini Akan banyak Kemenangan Dan demi kemenangan Yang akan kamu raih Ketika kamu belajar Berperang Dengan identitas yang benar Berperang dengan Panggilan musim yang tepat Saya percaya Bahkan kita di Ausi Jakarta pun Ada beberapa yang Sedang dipanggil Di musim shocking Ada juga yang dipanggil Dalam musim berperang Tanya Dan saya percaya Tuhan Tidak akan selamanya Biarkan kamu berperang Ada musim Dimana Tuhan Mau kamu belajar relax Tapi buat kita Yang biasa relax Saya percaya Tuhan Akan tantang Kamu keluar dari zona nyaman Untuk melatih kekuatan kita Seperti ayam Yang keluar dari telur Bapak terima kasih Tuhan Kami sangat mencintai Keberagaman tubuh Kristus Kita dicintakan sangat indah Sangat luar biasa Tuhan Kami punya Allah yang sangat baik Tuhan ajar kami Untuk terus berperang Mengambil kembali Apa yang memang Adalah bagian kami Buat kami Tidak ketipu Dengan iblis Buat kami kembali Mulai klaim Semua yang memang Adalah catah kami Terima kasih Bapak Aku lepaskan favor-Mu Pada setiap kami I release divine favor In this place In the name of Jesus Amen